Mau mandi, minum. Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya gak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi, dituduh. Dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi gak minum dulu. Yang kedua, urutan mandinya salah. Mandi air dingin, ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin, darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bedagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun, menghangatkan yang dingin. Dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil. Akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit, sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh. Jatuh itu adalah episode kedua. Setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu.